Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sobat Mancing Subang Tutorial Salam jumpa kembali dengan saya Pada kali ini saya akan Sedikit memberikan gambaran Kepada anda tentang Bagaimana caranya Dan langkah apa saja Agar Google Adsense anda tidak ditolak Dengan cara upload KTP yang benar Untuk itu saya mohon Nontonnya jangan di skip-skip karena Tutorial ini Akan saya taruh di Acak video Di depan Di awal, di tengah, di hampir Habis Sama di ujung video Langkah pertama yang Sobat lakukan setelah menerima Verifikasi Identitas KTP Ataupun paspor Ataupun yang lainnya Perlu ditegaskan kembali Bahwa KTP atau identitas sobat semua itu Gambarnya harus jelas Dan kalau bisa Sobat semua Lari ke Barnet atau Buat yang tidak punya Dan buat yang sudah punya Printer scanner Silahkan KTP sobat Bersihkan dulu Posisinya KTP sobat itu Di scan Di scan sejelas mungkin Karena apabila Resolusi gambar KTP yang di upload Atau Gambar KTP itu Buram Atau kurang jelas Itu Saya jamin Akan ditolak Dan ditolak itu Kita hanya diberi Kesempatan Tiga kali upload Ini cuplikan Saya ngambil Pin Google AdSense Punya adik saya Yang Hamdan Maulana Channel Ke kantor pos langsung Betulan kasus adik saya juga Di upload KTP tersebut Itu Gagal tiga kali Karena bukannya Buram atau tidak jelas ya Yang terpenting itu Buat Google AdSense itu Adalah Masa berlakunya Sobat Jadi untuk Di Indonesia KTP elektronik Yang masa berlaku Sampai 2017 Itu masih diakui Untuk Indonesia Berlaku Seumur hidup Namun untuk Google AdSense Dia punya Peraturan sendiri Yang Bersifat Global Dia menerapkan aturan Tidak sama dengan Indonesia Indonesia sendiri Masa berlaku 2017 Masih diakui Atau sama dengan Seumur hidup Namun Pada Google AdSense Masa berlaku 2017 Itu sama dengan Tidak berlaku Untuk Verifikasi Identitas Yang berlaku Itu adalah Masa berlaku Seumur hidup Nah disinilah Letak Kesalahan Teman-teman semua Yang biasanya Di upload Suka bilang Saya KTP 2017 Kan masih berlaku Katanya 2017 itu Masih tetap Sama dengan Seumur hidup Itu kan Biasanya Sifat orang Indonesia Kan ngeyel Tapi sistem Google AdSense Tidak Tidak seperti itu Kalau 2017 Yaudah 2017 Kalau Google AdSense Dia mengakuinya Hanya Berlakunya Seumur hidup Saja Jadi buat Sobat mancing Tutorial semua Tolong diingat kembali Nanti Apabila mau Upload KTP Anda Ada beberapa Bagian Yang ke satu Coba cek KTP kita Jelas atau enggak Apabila Kita scan Yang kedua Tulisannya Itu Tulisan sobat semua Itu Kebaca enggak Oleh sistem Otomatis Google AdSense Karena Pada KTP tersebut Oleh Google AdSense Itu Dibacanya Pake Mesin Ya sobat Scan Dia scan Otomatis Nomor KTP Sama nama Itu sama enggak Sama sistem Yang kita isi Makanya Perlu kita tegaskan Untuk Masa berlaku Buat KTP Harus KTP Sumur hidup Biar Pas Posisi Sobat Upload Langsung Bisa diterima Bisa dan buat sobat semua yang sudah terlanjur gagal upload tiga kali KTP tersebut caranya gini silahkan Google Adsense sobat semua yang sudah blokir gara-gara telah upload tiga kali itu Google Adsense itu kita hapus dulu jadi jangan disangkutkan dengan monetize nya setelah terhapus dimonetize Google Adsense sobat semua silahkan bikin email baru data baru nomor HP baru ATP baru nanti kita kita kaitkan kembali dengan data yang baru tersebut kita monetize baru dengan data-data yang telah Anda persiapkan sehingga nanti kita memiliki dua email satu akun YouTube data A yang kedua nanti untuk Adsense nya yaitu data B jadi nanti punya dua akun dan nanti untuk kedepannya akan saya bahas kembali di video selanjutnya agar lebih paham lagi makanya mohon buat yang belum subscribe silahkan klik klik subscribe dan klik like agar mendapatkan notifikasi dan video ini nanti sudah kelanjutannya Oke terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati